Kelas 10 Curriculum Merdeka kita masuk pada halaman 110 lagi yaitu Expository Text yang kedua yang berjudul Graffiti is always Vandalism yang berjudul artinya Graffiti selalu menjadi pengrusakan Nah, siapapun yang mengagungkan Graffiti perlu menjawab satu pertanyaan ini Jika rumahmu yang ditak di suatu malam tanpa izinmu Apakah kamu akan membiarkan tambahan dekorasi baru atau kamu akan segera minta tolong ke tukang cat untuk menghapusnya jika tidak memanggil polisi Artinya tidak senang itu ya Kemudian, pertama sekali Graffiti adalah sesuatu yang disenangi oleh seseorang Jika dia cukup mudah untuk melakukannya ketika Graffiti tersebut terdapat di rumah atau tempat orang lain Tetapi tidak di tempat di rumah atau tempat miliknya sendiri Tidak ada institusi institusi yang menyenangi Graffiti akhir-akhir ini Seperti museum seni kontemporer di Los Angeles atau museum kota New York yang akan mengizinkan gedungnya untuk dicoret-coret bahkan untuk sesaat saja Berikutnya, pertanyaan tentang kapan Graffiti itu telah menjadi sebuah seni Itu tidak ada artinya sama sekali Graffiti selalu menjadi pengrusakan Maksudnya, hal ini dilakukan tanpa izin tanpa izin atas barang milik orang lain sebagai bentuk hak remaja Kalaupun ada penikmat Graffiti yang menemukan sebuah karyang yang menarik Hal ini tidaklah berkaitan Graffiti Karakteristik Graffiti yang paling menonjol adalah sebuah kejahatan Selain itu, John Lindsay politisi progresif New York yang menjabat sebagai wali kota dari tahun 1966 hingga 1973 Menyatakan perang terhadap Graffiti pada tahun 1972 Ia memahami bahwa Graffiti menandakan kontrol sosial informal dan penegakan hukum telah rusak di ruang publik kota New York membuatnya sehingga membuat mereka rentan terhadap tingkat kekacauan dan pelanggaran hukum yang lebih besar lagi Sebuah penelitian di Belanda pada tahun 2008 menunjukkan bahwa kekacauan fisik dan vandalisme mempunyai dampak yang menular Hal ini membenarkan teori jendela pecah Kesimpulannya tidak ada pembenaran dalam membiarkan fasilitas umum dirusak oleh graffiti Siapapun akan menghindari taman yang banyak grafitinya dan atau jalan-jalan jalan-jalan komersial akan dihindari juga karena hal ini menandakan bahwa suatu area tersebut didominasi oleh pengacau yang mungkin juga terlibat dalam kejahatan yang lain Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!